Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi yakni sistem informasi perpustakaan berbasis web yang mana sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL oke namun sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat untuk referensi teman-teman silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya oke jadi di kesempatan pagi yang cerah ini saya akan sedikit mendemokan sebuah program aplikasi yakni sistem informasi perpustakaan berbasis web yang diberi nama e-pustaka oke jadi nanti di sistem ini perlu saya garisbawahi bahwa sistem ini hanya memiliki 2 user atau 2 level user yakni administrator sistem atau admin dan yang kedua yakni petugas perpustakaan oke langsung saja tanpa panjang lebar kita ke TKP nya oke pertama saya akan hidupkan terlebih dahulu untuk paket XAMPP nya disini saya sudah menggunakan hidupkan XAMPP di port Apache dan MSGL nya menggunakan paket XAMPP yang versi 3.2.1 karena disini untuk demo nya saya masih menggunakan localhost maka saya masih memerlukan untuk paket XAMPP ini kemudian yang kedua yakni browser dalam hal ini saya menggunakan google chrome untuk menjalankan program aplikasinya oke dan untuk program nya sudah saya simpan disini tepatnya di local disk c di folder XAMPP di dalam folder htdocs disini ya nah ini untuk program nya yang akan saya demokan yakni e-bustaka nah ini ini adalah program nya yang akan saya jalankan lewat browser dengan mengatikan localhost seperti ini slash e-bustaka nah ini adalah tampilan halaman login atau halaman pertama setelah saat user membuka atau mengakses web atau situs ini yang mana user akan di apa namanya dihadapkan pada halaman login user harus masukkan atau menginputkan username dan password terlebih dahulu jika username atau password yang diinputkan salah maka user tidak akan masuk ke dalam sistem dan tidak bisa mengakses apa yang ada di dalam sistem begitu juga jika salah satu dari username atau passwordnya ini dikosongkan maka si user ini tidak bisa masuk ke dalam sistem oke kemudian untuk database nya saya akan buka untuk struktur database nya dengan mengetikan localhost slash phpmyadmin nah untuk kerancangan database nya disini database nya sudah saya beri nama dengan nama oh bukan ini ya dengan nama db perpustakaan disini tempatnya nah ini adalah database nya database nya ini berisi sekitar 6 tabel yang pertama tabel anggota tabel buku tabel denda tabel lokasi buku tabel pengguna dan terakhir tabel transaksi nah seperti ini kemudian untuk koneksi atau penghubungnya antara sistem nya dengan database nya disini nah disini nah disini nah disini untuk koneksi nya koneksi dari dari sistem nya ke database nya nah ini nama database nya dan ini adalah hosting nama hosting nya karena disini masih menggunakan localhost dan ini adalah root nya oke nah itu saja kemudian kita langsung saja ke ini ya ke aplikasinya nah disini saya akan login terlebih dahulu sebagai admin karena disini nanti usernya ada 2 ya ada admin dan petugas perpustakaan saya akan login sebagai admin dengan menginputkan username admin dan password nya admin seperti itu kemudian saya akan pilih jenis dari usernya saya gunakan admin kemudian saya akan login nah setelah itu setelah user berhasil login dengan menginputkan username dan password dengan benar maka user dalam hal ini admin akan masuk ke dalam sistem dan akan disajikan dengan tampilan seperti ini atau halaman dashboard atau biasa disebut halaman utama dari sistem setelah user berhasil masuk ke dalam sistem oke kemudian disamping kiri ada beberapa menu yang pertama menu dashboard itu sendiri ya menu dashboard ya ini yang berisi mengenai informasi-informasi apa yang ada di dalam sistem ini kemudian untuk menu selanjutnya ada data master data master ini berisi beberapa sub menu ada data buku data anggota kemudian lokasi buku dan update tenda setelah itu ada menu data transaksi data transaksi disini ada beberapa sub menu yang pertama ada transaksi pinjam transaksi kembali buku hilang dan ganti rugi buku kemudian ada menu data pengguna ya ini data pengguna jadi di ini di menu ini kita bisa tambahkan untuk pengguna siapa saja yang nanti bisa masuk ke dalam sistem ini kemudian menu selanjutnya yakni menu output yang berupa laporan disini ada beberapa sub menu ada laporan buku kemudian laporan anggota laporan transaksi pinjam ada laporan transaksi kembali kemudian ada laporan buku hilang dan ada laporan ganti rugi buku seperti itu dan di pojok kanan atas disini ada tombol atau button log out atau untuk keluar dari sistem ini oke yang pertama kita langsung saja ke data master disini data master berisi beberapa sub menu yang pertama data buku data buku disini ini berjumlah 9 data buku yang sudah ada sebelumnya seperti yang telah ditampilkan di dashboard ini ada beberapa informasi ada 9 data buku ada 1 data pengguna ada kosong data anggotanya masih kosong dan transaksinya masih kosong nah untuk data buku ini bisa kita untuk aksinya ini ada hapus dan ubah kita bisa hapus dan ubah misalnya saya akan hapus ini untuk ini akan saya hapus dengan judul buku hackintosh saya akan hapus nah maka buku yang tadi kita hapus sudah hilang sudah terhapus begitu juga yang ada di dalam database di tabel buku nah seperti ini tabel bukunya berjumlah ada sekitar 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 ya karena tadi terhapus 1 yang jumlah sebelumnya yakni 9 kemudian disini juga misalnya kita bisa edit untuk data bukunya misalnya saya akan edit dengan judul bukunya misalnya jilid 1 gitu ya seperti ini kemudian saya akan simpan save oke kemudian data baru berhasil tersimpan ini Cisco Kung Fu jilid 1 dengan pengarang aristo dan jasa kom ini ya penerbitnya jasa kom dan tahun terbitnya ini kemudian ISBN kemudian jumlah bukunya yang ada kemudian lokasi raknya dan terakhir tanggal inputnya nah kemudian disini juga kita bisa tambahkan untuk data buku baru seperti ini kita tinggal klik nah disini ada beberapa kolom inputan yang bisa diisikan untuk data-data yang diperlukan seperti disini ada judul buku pengarang penerbit tahun terbitnya kemudian ada ISBN kemudian ada jumlah bukunya yang ada kemudian lokasi buku atau lokasi irak yang akan ditaruh dimana buku itu disimpan seperti itu kemudian ada tanggal inputnya tanggal inputnya ini kita bisa mengacu disini kemudian kita bisa simpan seperti itu kemudian untuk selanjutnya yakni data anggota data anggota disini masih kosong bisa saya tambahkan seperti ini karena di database nya juga database nya ini untuk tabel anggota masih kosong seperti ini misalnya saya akan tambahkan untuk data anggota dalam hal ini untuk anggota yakni nama siswa karena siswa ini kan anggota yang akan anggota yang terlibat untuk transaksi pinjam meminjam buku di perbestakan oke untuk nis nya ini saya asal saja kemudian nama anggotanya misalnya saya kasih nama agus tempat lahirnya berbest gitu ya kemudian tanggal lahirnya saya akan asal saja ya tanggal lahirnya 4 oktober 2020 misalnya jenis kelamin laki-laki kelasnya misalnya kelas 7 7a gitu ya karena disini belum ada ya kekurangan dari sistem ini belum mampu menyimpan atau menambahkan menu untuk manajemen kelas seperti itu kemudian tinggal simpan seperti ini nah maka data akan berhasil tersimpan ada disini ya akan ditampilkan disini begitu pula yang ada di database ya akan saya refresh nah ini data baru untuk data anggota kemudian disini ya oh ya disini juga bisa kita hapus dan ubah kemudian untuk lokasi buku disini bisa juga bisa ditambahkan misalnya ini rak 1-5 saya akan tambahkan untuk rak rak yang ke-6 seperti itu misalnya nah maka data baru akan berhasil tersimpan begitu pula yang ada di database untuk data raknya ini lokasi buku nah ini untuk rak 6 seperti itu kemudian untuk update denda ya update denda ini hanya tambahan saja untuk menambahkan besaran denda yang ada misalnya per hari ini untuk besaran denda per hari misalnya ini bisa kita ubah untuk besaran dendanya misalnya saat per hari jika terlambat dari tanggal jatuh tempo maka dendanya akan segini misalnya 2000 akan saya simpan nah ini akan berhasil tersimpan untuk besaran denda ini dalam satuan rupiah ya kemudian untuk menu selanjutnya yakni transaksi transaksi disini ada beberapa transaksi peminjaman transaksi kembali kemudian buku hilang dan ganti rugi misalnya saya disini untuk mencoba transaksi peminjamannya saya akan dikenal disini peminjamannya masih kosong ya transaksinya saya akan tambahkan untuk tambah transaksi peminjaman misalnya judul buku membangun ITCV dengan data peminjamnya ini untuk nama peminjamnya ini akan otomatis muncul setelah data anggota baru kita inputkan jika disini data anggotanya disini berjumlah 10 maka disini akan otomatis ada 10 nama peminjam seperti itu oke disini akan saya inputkan sebagai nama peminjam Agus kemudian untuk tanggalnya ini tanggal pinjam otomatis tanggal sekarang dan untuk tanggal kembalinya ini secara otomatis yakni satu minggu setelah tanggal peminjaman jadi jarak peminjamannya itu satu minggu kemudian saya akan simpan nah maka transaksi pinjam disini ya oke oke bentar ada yang salah saya akan tambahkan ini misalnya kita coba oke ini sudah tersimpan kita coba nah ini data transaksi peminjaman berhasil disimpan coba kita cek ke database untuk transaksi peminjaman nah ini sudah masuk sudah tersimpan di database dengan judul buku PHP dan MSGL seperti yang ada disini ini judul buku PHP dan MSGL dengan NISI peminjam kemudian nama peminjam tanggal pinjam tanggal kembali dan ini untuk keterlambatannya karena ini belum terlambat kemudian statusnya ini statusnya pinjam nah ini nanti bisa kita perpanjang misalnya si peminjam ini ingin memperpanjang untuk peminjamannya kemudian ini juga misalnya ada kasus bukunya hilang gitu ya nanti seperti itu tinggal di klik nah kemudian setelah itu disini ada transaksi kembali disini transaksi kembali jadi ini datanya belum ada karena untuk pengembalian belum ada untuk transaksi pengembalian buku ini belum ada kemudian setelah itu ada buku hilang disini untuk sub menu buku hilang ini apabila di transaksi ini transaksi pinjam ini misalnya seperti ini bukunya hilang ya bukunya hilang ganti ruginya ini sebesar 50 ribu nah nanti disini untuk transaksi buku hilang disini akan otomatis masuk ke sub menu yang ada disini yang di sub menu buku hilang nah ini untuk ganti rugi buku nah ganti rugi buku ini datanya belum ada ya karena disini kan apa namanya sudah ditentukan untuk besaran ganti rugi bukunya nah kemudian menu selanjutnya ada data pengguna disini bisa ditambahkan untuk data pengguna baru artinya user siapa saja akan bisa mengaksesnya misalnya disini kan untuk usernya baru satu yakni admin itu sendiri misalnya saya akan tambahkan untuk username baru misalnya dengan nama petugas username petugas dan password petugas misal dan ini levelnya bisa kita atur dan untuk fotonya ini bisa kita tambahkan misalnya saya akan cari foto yang pas misalnya ini nah kemudian kita akan tambahkan data berhasil disimpan kita coba kita coba cek di database dengan nama pengguna ini untuk tabel pengguna nah ini untuk data barunya berhasil disimpan dengan nama petugas nah itu kemudian untuk menu selanjutnya menu output berupa laporan laporan yang ada di menu sebelumnya seperti ini ada laporan buku laporan buku ini disini juga kita bisa filter berdasarkan bulan dan tahun dan disini kita bisa langsung export ke excel atau dalam bentuk format xls .xls kemudian disini ada laporan anggota juga nah ini untuk laporan anggota karena anggotanya baru satu nah ini juga bisa kita cetak dalam bentuk excel jadi disini belum ada cetak dalam bentuk pdf nah ini mungkin itu merupakan salah satu kekurangan dari sistem ini kemudian untuk laporan transaksi pinjam sama seperti tadi ini hanya laporannya saja kita bisa filter berdasarkan tanggal dan bulan dan tahun seperti itu kemudian ada transaksi kembali kemudian ada laporan buku hilang nah ini untuk laporan buku hilang ini akan otomatis tampil disini setelah tadi di transaksi disini peminjaman disini dinyatakan bahwa nah untuk transaksi peminjaman ini akan otomatis hilang karena bukunya ini sudah otomatis tidak dalam status peminjaman jadi otomatis disini untuk transaksi peminjam sudah tidak ada maka yang ada disini untuk laporan nah disini akan otomatis tampil disini oke kemudian untuk laporan ganti rugi buku ini belum ada datanya karena masih kosong untuk disininya maka untuk laporannya masih kosong ya mungkin itu saja untuk video demo program pada kesempatan kali ini yakni di sistem informasi perpustakaan atau saya beri nama e-pustaka kemana sistem ini adalah untuk mengelola data data perpustakaan seperti data anggota data transaksi peminjaman pengembalian dan data-data yang lain nah sistem ini diterapkan di sekolah menengah pertama negeri satu berbas oke mungkin itu saja untuk demo program pada sistem ini mungkin ini sistemnya masih banyak kekurangan dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk digunakan di perpustakaan yang lainnya seperti itu oke itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh